Halo, selamat datang di Coding Partner, belajar coding kekinian. Baiklah, kita sekarang akan melanjutkan dalam function edit data di Laravel. Sebelumnya kita telah membahas, menampilkan, nama input data menggunakan Laravel. Dan database-nya kita SQL ya. Oke, sebelum melanjutkan, ini ada beberapa penambahan dari saya yang sebelumnya ini belum ada. Action, kasih action dan edit. Edit ini untuk memanggil nanti form dari edit. Pegawai edit sama kasih ID-nya. Nanti setelah itu kita tambahkan pegawai edit. Routenya, kita tambahkan. Jangan lupa tambahkan ID ya. ID-nya kita tambahkan juga. Setelah itu, kita akan membuat ya. Membuat function disini. Edit. Function. Edit. Disininya, jangan lupa kalian kasihkan ID. ID sebagai primary key ya. Buat variable pegawai. Dan tabnya kita panggil. Variable pegawai. Web. ID. Ini ID. Kasih disini first ya. Nah, kita akan manggilnya satu. Satu. ID. Setelah itu. Kita panggil. Return. View. View-nya view edit. Kasih disini. View edit. Tambah juga. Ininya. Pegawai. Yang akan dilempar ke form nanti ya. Pegawai. Ininya kasih variable pegawai. Kalian buat form. Edit ya. Seperti ini. Ini value-nya. Karena kita gak benar pegawai. Yang disini. Pegawai. Buat seperti ini. Jadi kalau kalian itu susah. Dan tambahkan aja dari copy. Dari tambah. Paste. Nah, disini nanti kalian tinggal tambahkan ya. Dalam ini. Value. Disini ya. Kasih variable pegawai. Nah, nama. Value. Pegawai. Gabatan. Disini kalian tambahkan juga. Value. Pegawai. Pegawai. Sudah ya. Ini sudah. Nah, coba kita. Namelkan ya. Di browser. Ekan lagi. Ekan lagi. Ini nya. Pegawai. Ini tampil ya. Kalau kalian klik salah satu dari sini. Nah, ini masuk ya. Dden. Dan respp. Tidak. Kalau. Ketika edit. Ini harus memasukkan juga. Untuk. Id. Id nya. Dibuat. Juga. Untuk. Tipe. Kita kasih tipenya edit. Sudah, eh sudah, kalau sudah, karena ini sudah tampil, nanti kita akan membuat suku pasien lagi ya, untuk dilempar ke pegawai update, kasih disini update, buat root nya di web, disini untuk update nya ya, root, post, pegawai update, Oke sudah, setelah kita akan membuat function update nya ya, pakai post, masih pakai post tapi kita ada ID yang memiliki, buat function nya, disini public function update, request update, request update, sudah, panggil, lihat tabel nya, tabel pegawai, when, id, Masemap, ini nya request nya, request, id, disini nya request, sesuai dengan id, masemap update, Buka kurung, kita buat try nya ya, yang ada update data apa aja, disini ada data, nama, request, nama, terus ada jabatan, request, Alamat, 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 request, alamat, kalau sudah, buat seperti itu, maka kalian coba buat update ya, update, dan jangan lupa, disini kita kasih redirect, ke pegawai aja ya, oke, Oke, nanti kalau kita update, nanti yang kita update gini nya, kita coba disini, di reload lagi, Oke, dide, 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 iskandar, nah ini udah dapet ya, oke, itu untuk edit, edit data ya, edit data menggunakan larapel dan SQL, oke, Kita akan, kita akan, nanti, membahas, cara menghapus, mungkin, kita langsung saja ya, kita akan buat, fungsi hapus ya, fungsi hapus, disini, ini ditambahkan, tapi ada ya, disini hapus, bersesuai dengan id sama ya, Jadi hapus, oke, buat juga root, setelah buat view disini, buat root nya, jangan lupa ya, Root, get, chawaat, pagala, 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 jebaan, 找 ke Ukuran, kita kasih disini kita ada function hapus langsung public function hapus panggil id-nya let's go on database-nya ya seperti tadi ya tabelnya tabel pegawai web sesuai dengan id pakai id id disini langsung delete pattern redirect penggawai kalau nanti bisa langsung ke penggawai hapusnya sudah ya sebab ini kita belum disetting td-nya satu saja hapus oke ini ya kita hapus yang santy oke lah kita sampai disini dulu untuk pertemuan kali ini membahas edit hapus menggunakan rapel dan sql oke mungkin cukup dari saya salam sukses salam sukses terima kasih terima kasih